Kita susahkan vaksinasi untuk agar ini Hari ini kami dari Komisi 9, saya Dr. Andalusi Tunyiasari Anggota Komisi 9 DPR RI yang mempunyai salah satu mitra kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengadakan vaksinasi masalah Luar biasa anima masyarakat yang ingin sehat, ingin divaksin, luar biasa Tadinya kami membuka seribu kuota, lalu kemudian karena minatnya masyarakat yang tinggi Kami menambahkan seribu lagi kuota Tentunya Pementerian Kesehatan atau DPR RI tidak bisa bekerja sendiri Perlu kerjasama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidiwarjo, Pemerintah Kabupaten Sidiwarjo Dan para nakes sudah standby disini untuk melayani Dan nanti akan dipastikan Sidiwarjo sudah masuk ke kebalan kelompok atau herd immunity Saat ini yang sudah melakukan vaksin di warga Sidiwarjo Sidiwarjo 64,5% target 70% jadi kurang 5,5% Insya Allah setelah selesai pelaksanaan vaksinasi di Sun City Sidiwarjo ini Bisa membantu untuk meningkatkan prosentase sehingga bisa mencapai 70% Apabila mencapai 70% otomatis herd immunity yang diharapkan akan tercapai Semoga bermanfaat dan tidak ada cluster baru lagi Karena apresiasi juga kepada warga Sidiwarjo dan pemerintah Kabupaten Sidiwarjo Yang sudah membawa Sidiwarjo ke level 1 Insya Allah ke depan kita sudah masuk zona hijau Sehingga aktivitas ekonomi, aktivitas pariwisata, aktivitas pendidikan sudah bisa normal kembali Kita berjuang bersama untuk melawan COVID-19 Vaksinnya pertama Pak Namanya siapa? Suci Pulandari Dari mana Pak? Dari Trenggalek Di sini di Sidiwarjo tanggulangin Iya Karena vaksin Nusantara Iya vaksin Nusantara Senang Pak Iya akhirnya bisa dapat iya sudah vaksin Sudah di sini Sudah di sini Iya terima kasih Borosin Vaksinnya sangat bermanfaat Semoga kedepannya bisa sukses selalu Amin Terima kasih